Sebaiknya aku pura-pura tempel di dinding saja Bisa gak nempel di dinding? Bisa gak masuk ke dinding? Jangan-jangan ya Jangan kelihatan Aku adalah dinding Separuh dari badanku ini adalah dinding Dinding-dinding Aku berubah menjadi dinding-dinding Kok jadi dinding sih? Harusnya kan dinding Bagus, dia tidak melihatku Aku sembunyi saja deh Di sini Mio, Mio Siapa? Kakak Yuta? Iya, aku di belakang ini Kakak, kenapa kamu malah sembunyi di sana? Aku takut, Mio Takut? Iya, itu kan raksasa Kakak, dia di mana? Aku ada di belakang Ya ampun, dia sudah mengejarku, Kakak Yuta Kabur, Mio kabur Mau kabur ya Halo teman-teman, jumpa lagi di Epic Games Spot Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Baiklah, aku sudah sampai di rumah ini Tapi ya, rumahku malah kelewatan Sebaiknya, mobilnya parkir di sini saja deh Hub Sebentar lagi aku akan keluar ke jalan di Yuma Kalau begitu, aku mau pulang Ganti baju, kemudian mau mandi Baru bersiap pergi Hai, anjingku sayang Aku akan mandi dulu Setelah ini, ganti baju Aku harus pergi ke pesta yang lain Baiklah, saatnya aku mandi Baru setelah ini, ganti baju Ada suara mobil Siapa itu? Eh, kenapa mobilnya diparkir di depan halaman? Kakak Yuta belum pulang Kak Sakura juga belum pulang Lagi-lagi, kakak depan itu menyebalkan Dia parkir mobilnya di depan rumah kami Kirain ini tempat parkir ya Eh, harus diberi pelajaran Kalau tidak, dia setiap hari parkirnya di sini Aku baru pulang dari pasar minggu Yah, keranjangnya lagi-lagi jatuh Merepotkan Mana belanjaannya banyak lagi Baiklah, sekarang aku menuju ke rumah Hari ini mau masak wortel, masak tahu Kemudian masak sedikit sup kentang barangkali Akanku beri pelajaran mobilnya Menyebalkan sekali Eh, dengan sedikit sihirku Mobilnya sudah terbakar bannya Eh, tahu rasa itu Abang ganteng itu memang ganteng Tapi kadang-kadang dia tidak Tidak mau pikir ya Ini halaman kami Malah di sini dia meletakkan mobilnya Mandinya sudah selesai Sebaiknya ganti baju dulu Hmm, kenapa ada Ada bau tidak enak ya Coba aku lihat dulu Kenapa baunya menyengat sekali Hmm, coba aku lihat Loh, kenapa di sana itu ada api Itu api kan Mobil pink Bukannya itu Itu kan mobilku Siapa itu Kenapa mobilku tiba-tiba ada apinya Coba aku lihat dulu Ya ampun Ini mobil kesayanganku Ah, mana cicilannya masih 5 tahun lagi Siapa yang berani-beraninya membuat mobilku terbakar Aku, aku kakak Aku yang membuat mobil itu terbakar Tadi ku lempar sedikit sihir Dasar kamu Kenapa kamu bisa-bisanya membakar mobilku Cepat ganti Tidak, aku tidak mau ganti Siapa suruh parkirnya di depan rumah kami Eh, tapi kan ini jalan Apa salahnya kalau ku parkir Ini kan halaman rumah kami Mana boleh diparkir Eh, anak ini Mana kakakmu Panggil keluar Aku akan minta ganti rugi Mobil ini harganya adalah 500 juta 5 tahun cicilan lagi Satu tahun bayarnya 100 juta tau Bayar ganti rugi Ah, sayang sekali Kakakku sama sekali belum pulang Sudah sampai di rumah Eh, loh Itu kenapa Kenapa ada apinya Apa yang terjadi Itu kan mobil Si babang ganteng Ya ampun Yah, ini pasti ulah si Mio Hmm, sebaiknya aku tidak usah pulang dulu Aku harus sembunyi Pasti diminta ganti rugi Eh, tunggu, tunggu Sepeda aku Tabur dulu ah Tidak mau pulang Pasti lagi mencariku Nanti diminta ganti rugi bagaimana Mobilnya terbakar lagi Dasar kamu Anak nakal Aku sudah marah sekali Emangnya cuma kamu saja yang marah Aku juga marah kakak Cuma kamu saja yang bisa marah ya Anak ini pelawan sekali Kalau begitu Kamu akan melihat Siapa diriku sebenarnya Aku bukan manusia biasa Tapi aku adalah titan besar Ye, aku tidak takut dengan titan besar Badan kecil begitu dibilang titan besar Hah, mobil saja aku tidak takut Apalagi badan cempreng begitu Sudah bakar mobil Tidak mau ganti rugi lagi Mana suka pelawan Jelas-jelas kamu yang salah kakak Parkir sembarangan Eh, aku harus meningkatkan dulu emosiku Aku akan berubah Biar kamu tahu siapa aku sebenarnya Main perosotannya sudah ah Aku mau pulang Soalnya haus banget nih Oh-oh Si Mionya kan di rumah Jangan-jangan Es dingin yang sudah aku buat itu Pasti diminumnya Hari ini kan ngerah banget Mana panas lagi Baiklah, aku setelah ini Akan cek dulu es dinginnya Kalau memang habis Loh, apa itu? Berani-berani sekali Mobilku 500 juta Kamu buat rusak Akan aku buat kamu seperti mobilku Walah, walah, walah Kenapa dia malah menjadi besar begini? Ternyata babang ganteng itu adalah seorang titan Oh, tidak Bagaimana ini? Aku sendirian di rumah Aduh, bagaimana ini? Ampun Itu kan Itu kan babang ganteng Kenapa Kenapa dia cuma pakai Pakai-pakaian Cerna pendek saja Mana jadi titan lagi Oh, Mion bagaimana? Apakah dia ada di sana? Sebaiknya Aku pura-pura tempel di dinding saja Bisa nggak nempel di dinding? Bisa nggak masuk ke dinding? Eh, eh Jangan-jangan ya Jangan kelihatan Aku adalah dinding Separuh dari badanku ini Adalah dinding Dinding, dinding Aku berubah menjadi dinding Dinding, 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 dinding Kok jadi dinding sih? Harusnya kan dinding Oh, bagus Dia tidak melihatku Aku sembunyi saja deh Di sini Mio, Mio Hah? Siapa? Pakak Yuta? Iya, aku di belakang ini Kakak, kenapa kamu malah sembunyi di sana? Aku takut, Mio Takut? Iya, itu kan raksasa Ada apa sebenarnya? Kakak sudah terlambat Kamu jangan mendekat ke sini, Mio Nanti raksasa itu Tahu kalau aku sembunyi di semak-semak pohon ini Kakak, dia Dia kan parkir mobil di depan Jadinya aku kesal Aku ambil tokat sihir Lalu kulempar sedikit Sedikit api Nggak taunya Malah memicu Barannya terbakar Kamu sih jahil Eh, jadi bagaimana ini? Sekarang Bambang ganteng itu sudah jadi besar begitu Kamu mau ganti tidak mobilku? Kak, kamu ada 500 juta enggak? Mana ada? Aku aja belum kerja Makan sama kakak Sakura 500 juta dari mana? Kamu kira? Dari bulan bisa jatuh uang Eh, bagaimana ini? Dia minta 500 juta Kenapa malah dekat ke sini? Kamu ini gimana sih? Eh, habisnya bagaimana? Dia mau mengamuk nih Kita cuma berdua Eh, aku tidak mau ikut campur Aku mau kabur Jangan Enak saja kamu mau kabur Loh, itu kan kamu yang mulai Eh, kalau begitu selamat tinggal Aku adalah tembok Aku adalah tembok Aku adalah tembok Hoi, anak baju biru Kamu kakaknya ya? Jangan bilang aku tembok Aku tembok Aku melihatmu tuh Pura-pura berubah menjadi tembok ya? Kamu juga harus tanggung jawab ini Mobilku bagaimana? Hah, ketahuan ya? Oh, iiii Maaf ya, maaf Tapi itu kan Itu kan bukan salahku Itu kan adalah adikmu Jadi kamu juga harus tanggung jawab Is, Mio ini Kenapa aku malah ketiban sial? Eh, aku juga tidak punya uang Babang ganteng Eh, aku tidak mau tahu Pokoknya mobilku harus Harus sempurna Sebelum terbakar seperti ini Aduh, Mio Sudahlah, Mio Kamu saja deh yang dibawa sama si Oom itu Dibawa bagaimana? Dia bukannya mau aku Dia maunya mobil Kalau tidak maunya 500 juta Dan mobil baru Kamu ini buat masalah Kalau dia misalnya Parkir di sana kan Kita bisa minta polisi Gerek itu mobilnya Kenapa malah kamu bakar begini? Sudahlah, kakak Sudah terbakar Jangan lagi ribut-ribut Mio, sini ku bisik Mio Bisik-bisik apa? Bisik-bisik tetangga? Bukan Kamu ini Serius lah Itu titannya sebentar lagi Pasti sudah mau obrol-obrol Itu rumah kita Mau tinggal di mana ini? Eh, kalau tidak ada rumah Kita sewa saja Kita ngekos Ngekos juga butuh uang Tahu kakak Sakura Kenapa belum pulang lama sekali? Gini saja Mio Nanti situngan ketiga Kita sama-sama lari bagaimana? Lari? Iya, kalau dia kejar kan Dia tidak bisa melihat kita Kita sembunyi Mau sembunyi di mana? Sembunyi saja pokoknya Kalau nampak Parkir langsung nyebur Kita sembunyi pokoknya Baiklah, kakak Baiklah, hitungan ketiga ya Hoi, kalian berdua Lagi ngapain tuh bisik-bisik? Kami lagi diskusi ini Kami lagi diskusi Ada berapa ratus juta Nanti kami ganti Bagus, cepat ganti Aku mau mobil baruku Mio, hitungan ketiga Jangan hitungan kelima saja Oh baiklah, kelima ya Lima, lari Mio Kenapa langsung lima? Gak sempat lagi Cepetan kita kabur Hah, kakak kamu curang sekali Aku sudah hitung lima Tidak, itu kan sudah benar Kalau lima ya kabur Kabur cepetan Mio Dasar tikus itu malah kabur Dia kirain bisa kabur dari aku Eh, kenapa cepat sekali sudah menghilang? Kemana dia? Coba aku lihat dulu Eh, dimana mereka? Dimana mereka? Karena tubuhnya kecil tidak kelihatan Dimana? Mio, kabur Mio Oh, ternyata di sana ya Aku pura-pura tidak melihat kalian Kakak, dia di mana? Aku ada di belakang Ya ampun Dia sudah mengejarku, kakak Yuta Kabur Mio, kabur Oh, mau kabur ya? Ya ampun Mio Dia besar sekali Kakak, aku sudah capek larinya Hmm, mana mungkin bisa kabur dariku Aku akan menangkap kalian Mio, Mio Aduh Mio Ini bajuku tersangkut di pagar Kenapa pakai acara tersangkut di pagar lagi bajumu? Oh, nggak bisa kabur ini Mio Bagaimana ini? Ya ampun Titannya sudah di depan mata Mau mengelabuiku? Katanya ada ratusan juta Ternyata anjang-anjang mau kabur ya Mio, bagaimana ini? Nah, bagaimana? Mau aku selesaikan di sini atau ganti rugi? Hah, Mio, bagaimana? Ini gara-gara kamu Ide tadi kan narikan kamu Sekarang kamu tanggung jawab saja Dia sudah ngamuk ini Aku mah pasrah saja, kakak Hmm, sembunyi di sekolah lebih aman Ya ampun Kenapa? Aduh, titan itu malah ke sini Jangan-jangan Yuta dan Mio ada di sini ya Hah, ternyata benar Kedua adikku di sana Aduh, kalau begini Kasian juga mereka Bagaimana ya? Aku harus membantu Yuta dan Mio Kalian berdua dasar tikus kecil Tidak mau mengganti ya Kalau begitu Aku sudah mengamuk ini Kalian membohongiku Mio, kamu tunggu di sini Kakak, kamu mau ke mana? Kamu tunggu di sini Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu lima menit Aku akan datang lima menit lagi Kalau kamu tidak bawa uangnya Aku akan ngamuk Mio, kamu tunggu saja pokoknya Aku mau cari kakak Sakura Aduh, capek, capek Hah, Yuta Kakak, bagaimana ini? Titan itu sudah ngamuk Tinggal si Mio di sana Aku takut kakak Yuta, bagaimana kalau kamu lawan dia saja? Hah, lawan titan? Kakak yang benar Badanku imut begini Bagaimana mungkin bisa lawan titan itu? Dia kelihatannya Ini titan Aaron ya? Bukan, itu bukan titan Aaron Iya, itu titan Aaron, kakak Emangnya mau dibawa ke mana? Eh, buang saja dulu ini keranjang sayurnya Kamu harus jadi besar Eh, kenapa? Kenapa cepat sekali jadi besarnya? Iya, sekarang pergi bantu si Mio Ah, kenapa aku yang jadi bantu Mio? Mau bagaimana lagi, Yuta? Dia adikmu juga Bagaimanapun dia jahilnya itu adikmu Bantu dia cepat Tapi itu kan salah Mio Siapa suruh Mio ledakin bannya? Aku sudah kesal ini Rasain Aduh, ampun Enggak, enggak Sakit, sakit Aduh Mio Sakit ya Mio Iya, kenapa kamu menjadi titan besar begitu? Ini kan berkat kakak Sakura Kakak cepetan lawan titannya Oh, baiklah kalau begitu Cepetan kakak Ih, Mio ini dia yang buat usil Aku yang harus beresin Iya Yuta Selamat bekerja Ah, kakak mau kabur dulu Aku juga tidak mau lawan titan Eren itu Dia gede banget Kelihatannya kakakmu melarikan diri ya? Ah, ah Tinggal kalian berdua Eh, itu sebenarnya Sebenarnya begini Tidak ada sebenarnya Sebenarnya ini Aduh, kakak aku sudah habis ini titan Erennya Aku mau kabur Mio Eh, dasar ini Penakut Baiklah, kalau begitu akan aku sihir saja Eh, rasain kamu titan Eren Eh, nyebelin banget Aduh Sudah mulai ya Sudah mulai Waduh, ini petinjuk Petinjuk Wah, petinjuk sarang ngeyo Sudah keluar ini Hah, Yutanya ngamuk ini Aku tidak boleh dekat-dekat Kalau terkena nanti Eh, ketapelnya bagaimana? Petinjuk sarang ngeyonya di mana sih? Mio Aduh Wah, berhasil teman-teman Ternyata teman-temanku petinjuk sarang ngeyo Bantuin Nita dan Mio Bagus juga Eh, Mio Sakit, kakak Aduh Aku tidak mau lawan titan Eren Tabur ke sini saja deh dulu Petinjuk sarang ngeyo Bantuin Itu titan Eren Dia menyamar menjadi manusia Tenang, Mio Aku pasti bisa melawan titan Eren ini Aduh, kakak Yang semangat, kakak Ternyata titan Eren Kalau begitu masih aman Petinjuk sarang ngeyo Dari mana julukan itu? Aku titan Eren tidak bisa dikalahkan Eh, aku gimana mau lawannya ya? Kalau aku lempar Nanti sihirnya terkena Petinjuk sarang ngeyo dan kakak Yuta Eh, tapi Ya sudah, saatnya Eh, eh, rasain, rasain Eh Aduh Kakak, matamu di mana? Eh Mio, 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 awas Aduh Memang susah banget Pantasan kak Sakuranya kabur Mau dibantuin Malah kena Eh, tapi ya sudah Akanku lihat dulu Wah, petinjuk sarang ngeyonya Sampai terbang Eh, berusaha Aduh, petinjuk sarang ngeyo Kakak Yang, yang kuat kakak Loh, temannya yang cowok Eh, bagus Masih hidup Jangan sampai dia pingsan Akan aku lihat dulu Cepetin, cepetin Karena harus buat titan airannya ini Lumpuh Eh, kalian ini curang banget Kenapa banyak banget nih yang melawanku Mana sih anak yang bakar ban mobilku itu Sembunyi ya? Eh, tunggu, tunggu Tidak ada orang akan aku lempar lagi sihirku Mio, bantuin Mio Iya, tapi aku takut nanti kena kamu kakak Tidak apa-apa, cepetin Hah, ya, dia kuat banget teman-teman Aduh, repot banget nih Aku jadi main kejar-kejaran sama si titan itu Mio-nya, kesini kamu Aku akan melawanmu Mio, aduh, aduh Aku harus cepat nih, harus cepat Kakak, kenapa cuma berputar-putar? Eh, mau bagaimana lagi? Kalau aku tidak berputar-putar Aku digebukin nih, Mio Eh, rasain, rasain Titan jelek, kamu Aduh, aduh Akhirnya berhasil Aduh, aku kalah dengan si anak ini Tidak akan kubiarkan Loh, dimana? Aduh, dimana dua petinju sarangnya itu? Aduh, petapelku sudah mau habis, Mio Tinggal beberapa lagi Kakak, bertahanlah Kamu harus benar-benar tepat, kakak Tepat, tepat Dia yang buat masalah, aku yang kena Aduh, aku harus kabur lagi nih Kenapa malah aku yang dikerja sama titan eran ini? Kaburnya kemana? Dimana dua petinju itu? Harusnya mereka bantuin aku Ah, bagus Kesini kamu, kesini Ah, aku mana mau kesana? Waduh, cepetan dong Cepetan, cepetan Bantuin, Mio Bantuin, Mio Bukan cuma suruh cepat saja Ini gara-gara kamu Oh Ya, jangan Jangan, jangan kesini Jangan kesini Jangan kesini Jangan kesini Jangan kesini Aduh, aku sebentar lagi Bakalan bisa jatuh ini Tenagaku sudah terpuras Mio, cepetan Mio Aduh, cepet dari mananya Ah, aku sampai terlempar begini Tidak cocok melawan titan itu, kakak Oh, ya sudah deh Mau bagaimana lagi? Oh, oh, oh Gelitik, 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 gelitik Aduh, jangan digelitik aku Aku tidak tahan digelitik Hah, jurus gelitik saja Mio Mio, oi Kenapa diam saja di sana? Aduh, Mio Cepetan, bantuin ini Titannya sebentar lagi Pasti mau meninggoy ini Hah, Mio ini susah Eh? Aduh, aku tidak tahan digelitik Aku sudah tidak tahan digelitik Aduh Aduh, petiju sarang Ngeyo, Mio Petiju sarang Ngeyo Iya, kakak Kalian ribut di sini, ngapain? Aduh, maaf Aku tidak sengaja petiju sarang Ngeyo Hah, Titannya sudah meninggoy Sudah meninggoy ini Sudah aman Mana Titannya, mana? Ini Aduh, kena lagi Eh, mah Kalau yang datangnya cewek Aduh, datang lagi nih si cewek Aduh, minta maaf Tidak sengaja Oh, kamu sengaja ya? Aku tidak sengaja Aduh Tadi petiju sarang Ngeyo ini tidak datang Sekarang baru datang Sekarang kan malah kena ini Aduh, maaf Aku tidak sengaja Tidak sengaja Mio, omong baik-baik saja Kakak Ya ampun Sekarang baru sihirnya bekerja Kenapa ada suara di luar? Jangan-jangan mereka sudah duelnya sampai di luar ya Coba aku cek dulu Apakah titan itu sudah meninggoy? Hah, itu dia si Yuta Yuta, bagaimana? Kakak, kenapa tinggalin aku? Bagaimana dengan titan Erennya? Sudah meninggoy Oh, bagus sekali Loh, Mio-nya di mana? Tidak tahu Aku di sini Ya sudah, sini Kakak buat kecil dulu Kakak, itu kan petiju sarang Ngeyo-nya Mio Mio, jangan lempar sihirmu lagi Mio Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Ebi Gamespot Terus ikuti video Ebi Gamespot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Mio, ayo kita pulang Tapi nanti mobilnya bagaimana? Keliatannya sudah aman Mio Kakak Yuta, aku tidak sengaja Dia Keliatannya dia sudah capek Jadinya dia Menjadi pingsan Kakak, bangun Bangun kakak Aduh Mana jadi raksasa lagi Ya sudah deh Itu gara-gara si petiju sarang Ngeyo Kakak Yuta jadinya capek banget Dia jadi pingsan nih Gara-gara kamu